dan terus suka dukanya untuk jadi cowok tomboy adalah yang bikin sedih cowok tomboy itu kadang susah buat dapetin pasangan karena mungkin ekspetasinya untuk para cowok itu kan feminim, cantik, kerebut panjang, putih, lugu, lucu, unyum sebelum video ini dimulai jangan lupa like, komen, share video ini bagi kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya terima kasih enjoy this video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya selamat malam karena ini aku upload malam ya setiap jam 8 jadi ingat setiap hari jam 8 aku bakal cerita tentang kehidupan aku dan kali ini aku mau menceritakan tentang aku bahwa aku itu adalah tomboy dan tomboynya itu aku memang dari kecil nah aku ceritakan dulu ya siapa yang mau tau jangan kemana-mana dengarkan aja cuapan aku karena aku mau menghabiskan 5.000 kata dalam satu hari karena kenapa aku ingatan lagi untuk para wanita itu wajib menghabiskan 5.000 kata dalam satu hari kalau enggak bakal pusing, puyeng, dan stres nah itu udah ada penelitiannya kok ya aku mau cari aja kenapa wanita harus mengeluarkan 5.000 kata nah kali ini aku mau bercerita nih tentang aku mungkin kamu lihat yang udah sering lihat aku video aku yang terdahulu gak ada tuh yang namanya rambut panjang ya rambut pendek melulu karena sebenarnya aku memang suka rambut pendek juga dan aku yang menceritakan asal mula kenapa aku jadi tomboy sebenarnya bukan kepengen aku sih jadi tomboy ya nah gini nih aku mau ceritain kenapa aku jadi tomboy waktu aku lahir itu aku punya dua saudara dan aku yang terakhir terus semuanya pada cewek semua dan yang terakhir itu orang tua aku bapak dan mama aku itu ngarapin sebenarnya yang paling ngarapin sih bapak ya ngarapin punya anak cowok yang terakhir karena aku yang lahir cewek jadilah aku dieksperimenkan sama bapakku menjadi seorang laki-laki walaupun wujudnya perempuan ya dari kecil itu gak pernah pakai rok kecuali sekolah dan juga aku itu selalu dikasih mainan mainan cowok ya temenku rata-rata cowok semua waktu kecil ya waktu kecil dan itu keterusan sampai aku besar sampai sekarang nah kalau kamu tanya aku pernah gak rambut panjang pernah dong ya aku rambut panjang waktu dulu itu pas bapakku meninggal aku kelas 5 SD kalau gak salah aku tinggal sama nenek nah disitu nenek aku yang ngelarang aku untuk potong rambut ya jadi gak boleh sama sekali potong rambut harus panjang gitu supaya ketomboyan aku itu tertutupi tapi tetap aja karena memang bawaan dari kecil ya aku senang bereksperimen dengan main-main laki-laki terus apa-apa itu berbaur dengan para laki-laki jadi kebawah sampai dewasa terus kenapa jadi pendek lagi terus aku menikah dan suamiku juga suka aku dengan rambut pendek dan dia tahu bahwa aku ini apa ya jiwanya ada jiwa tomboy-tomboy atau jiwa-jiwa yang gak peminim gitu jadi berinisiatif untuk rambut pendek dan Alhamdulillah juga muka aku ini cocok untuk rambut pendek gitu ceritanya nah disini bagi kamu yang lagi nonton adakah kamu yang ngerasa kamu tomboy karena memang dari kecil itu kebiasaan mungkin pembawaan dari orang tua atau dan lain kalau aku sih karena memang 3 saudara semua cewek dan aku yang terakhir cewek karena mau cowok jadi aku diperlakukan seperti anak cowok gitu dan keterusan sampai sekarang dan sekarang pun masih jarang ada peminim-peminimnya kamu lihat aja video-video aku yang kemarin-kemarin pasti sukanya pakai baju kaos, jaket, kaos, jaket karena itu memang paling aku suka gitu karena anak tomboy itu paling gak suka ribet nah disini aku mau share pengalamanku dan aku ambil dari satu situs juga itu pengalaman yang benar-benar mirip banget dengan aku yang kita tomboy nah jadi kamu yang tomboy juga pasti kamu ngalami hal suka duka yang sering dirasakan oleh cewek tomboy nah ini pasti kamu yang pernah ngalamin yang pertama itu suka duka menjadi cewek tomboy adalah yang pertama adalah cewek tomboy itu gak suka diripatin dengan make up meskipun muka mereka gak pakai polesan mereka gak khawatir dengan penampilan mereka sendiri nah itu cewek tomboy oh iya, bagi kamu laki-laki yang lagi nonton juga kamu wajib tahu dong ya bahwa cewek tomboy itu paling gak suka yang namanya make up dan pede cenderung pede walaupun gak pakai bedak, make up, dan lain-lain dia itu lebih dan lebih pede gitu ya karena cewek tomboy itu biasa gak pakai make up seperti aku nah kalau aku sekarang itu akhir-akhir ini kalau kamu lihat ada sedikit dandan karena aku memang belajar gitu ya lagi masa tahap belajar jadi kalau ada review atau tutorial dandannya pasti gak bagus karena baru mau belajar dandan begitu suka dukanya jadi cewek tomboy itu juga yang paling enak adalah fleksibel dalam memilih teman ya karena aku itu biasa paling seneng kalau berteman dengan para cowok karena kebiasaan aku dari dulu sampai sekarang geng itu aku tuh banyak yang cowok tapi juga gak masalah aku cewek pun ada juga kok ya teman-teman tapi kalau perbandingan misal dari 10 aku teman cowoknya 8 teman ceweknya 2 gitu kenapa? karena aku lebih seneng bergaul dengan para laki-laki para laki-laki itu enak aja diajak ngobrol terus jarang gosipin orang jarang ghibahin orang gitu ya sedangkan kalau berteman dengan cewek itu udah acara ghibah gosip dan lain-lain pasti terjadi jadi sebagai anak tomboy aku ngerasa banyak teman cowok daripada yang cewek yang tomboy bener gak? kamu pasti banyak teman cowok daripada cewek tapi ada juga sih cewek biasa kalau punya teman cewek berarti itu best parent banget gitu yang tau banget tentang kita nah yang suka dukanya jadi anak tomboy juga selanjutnya gitu bahwa gak pernah punya rok yang bener-bener beli rok ya rok rok manis cantik yang kayak peminim kayak berbe dan lain-lain gak pernah punya ya aku ngerasa gak pernah punya kecuali terpaksa memakai baju sekolah karena sekolah kan harus pakai rok ya rok pendek gitu waktu SD dulu kan pendek dan sekarang kan untuk muslim harus pakai rok yang panjang ya pakai jilbab nah itu bener-bener kalau anak tomboy seperti aku atau kamu yang lagi nonton pasti gak pernah punya rok yang bener-bener punya walaupun punya itu terpaksa ya terpaksa harus punya karena mungkin karena yang lebih sekolah tadi atau memang guru yang nyuruh baru ya punya-punya rok gitu nah suka dukanya juga jadi cewek tomboy itu adalah kalau kita berteman dengan para cewek dia itu ngerasa terlindungi oleh kita kenapa? karena kita tuh lebih jentel dari mereka ya tapi kalau aku sih dari dulu sampai sekarang hampir gak pernah punya musuh alhamdulillah karena sebenarnya aku itu berteman dengan siapapun mungkin dalam kelas dulu waktu sekolah ya waktu sekolah dalam kelas itu aku berteman dengan cowok dan cewek-cewek entah itu cewek biasanya kan dalam sekolah itu ada geng-geng ya ada geng anak pintar, geng yang orang-orang gaul eksis ada orang pendiam, ada orang cupu dan juga ada orang yang brutal nah aku itu berteman semua jadi aku gak pernah yang namanya punya musuh dan biasa yang paling aku seneng itu yang aku berteman itu dengan orang-orang yang santai gitu gak gaul banget gitu tapi mereka santai nah itu aku biasanya seneng bergaul dengan mereka nah kadang-kadang pertama-tama waktu aku bergaul dengan mereka ya biasanya mereka itu aneh yang liat aku kok mau berteman dengan aku padahal mereka bilang kayaknya aku tuh kelihatan lebih jentel, sangar gitu karena kan sering berteman dengan anak cowok berteman dengan anak cowok dan suaranya agak kelantang gitu jadi mereka takut pas udah kenal Alhamdulillah jadi teman baik kok ya jadi semua teman aku rata-rata baik semua dan Alhamdulillah sampai sekarang pun yang udah tua ini bila ketemu sama teman-teman mereka masih ingat dengan muka aku dan nama aku berarti mereka aware dong sama aku karena aku punya teman banyak gitu nah buat kamu anak tomboy yang rambut pendek seperti jong ya seperti jong itu pasti sering dibilang anak laki-laki apalagi kita kan potongan kayak baju-baju kaos biasa pakai jeans ya itu dibilang anak laki-laki nah kemarin juga ada satu komenan ini yang bilang kamu cewek apa cowok sih karena itu memang rambutku waktu pendek-pendek banget anak jana aku lucu juga lihatnya bener sih kalau kita rambut pendek ya untuk anak tomboy memang sering di anak apalagi mukanya yang nggak pakai bedak dan nggak pakai apa-apa yang pihur yang sekarang lagi yang pakai musim-musim semir atau cat rambut gitu terus bajunya pakai baju kaos sebagai jeans aja terus pakai cuma pakai sepatu yang kayak cowok mereka banyak bilang bahwa cewek itu kayak cowok gitu padahal padahal kita cewek nggak apa-apa sih nggak tersinggung kalau aku sendiri sih nggak tersinggung karena memang seperti cowok gitu padahal kita cewek nggak apa-apa sih kalau dibilang seperti itu lebih lebih senang lagi ya terus cewek tomboy itu punya baju itu kebanyakan yang seperti ini jadi baju jaket yang banyak ya terus baju kaos juga terus jeans celana itu yang santai jadi semua koleksi itu banyak baju kaos dan juga jaket-jaket kalau baju-baju kadang-kadang kalau milih karena kan udah tua gini kan sering-sering ada kondangan-kondangan itu itu bakal bikin aku ribet banget harus mencari baju yang wanita itu agak susah banget karena aku punya koleksinya hampir sedikit dan biasa kondangan itu kalau lagi belum musim Corona ya lagi musim kawinan itu setiap hari bisa sampai tiga dan aku bingung aku bingung harus pakai baju apa karena bajuku itu-itu aja untuk baju wanita tapi kalau baju yang kaos baju yang kayak jaket jangan ditanya aku banyak punya dan terus suka dukanya untuk jadi cewek tomboy adalah yang bikin sedih cewek tomboy itu kadang susah buat dapetin pasangan karena mungkin ekspetasinya untuk para cowok itu kan feminim, cantik, rambut panjang, putih, lugu, lucu, unyu, dan lain-lain sedangkan cewek tomboy jauh banget dari kateria itu kecuali bener-bener laki-laki itu suka dengan cewek yang tomboy nah cenderung susah nah kalau jeng sendiri susah sih nggak ya dapetin cewek tomboy dulu karena memang tomboy aku itu ketutupi dengan rambut panjang aku pernah rambut panjang ini dia pernah rambut panjang gitu jadi nggak nampak banget bahwa aku itu tomboy padahal intinya bahwa aku itu tomboy tapi nggak kelihatan gitu susah nggak sih ya nggak sih karena dulu tuh aku mengalak asa aku tuh orangnya nggak putih hitam aja tapi ada manisnya jadi pria-pria suka dengan kateria hitam manis ya cih kapan lagi nih dipuji muji diri sendiri aja gitu ya nah suka dukanya jadi cewek tomboy itu saat kita memakai baju cewek ya dress daun dan lain-lain gitu pengalaman aku dulu itu suka bilang sama gini nah gitu dong pakai bajunya yang baju cewek jangan melulu pakai baju yang cowok gitu kadang-kadang malu ya itu ya kadang-kadang malu nah itu yang terjadi sih di aku dan bagi kamu yang tomboy bener nggak sih atau yang suka baju kaos dan lain-lain jadi pas kita memakai baju cewek itu agak sedikit aneh dan terakhir suka dukanya menjadi cewek tomboy itu adalah mereka yang kadang sering dianggap nggak punya jati diri hanya karena penampian nggak sesuai dengan kodratnya padahal jasih itu pemikian salah itu salah banget ya karena sebenarnya kayak aku misalnya kayak aku ini tomboy itu bukan dari salah kodrat dan lain-lain itu memang aku itu nggak bisa kayak orang yang peminim yang harus campil cantik dan unyu bahkan suami aku kadang-kadang kalau ngajak jalan ya aku tuh cukup pakai baju kaos pakai jeans sudah nggak pakai bedak dan nggak lain-lain ya udah aku jalan gitu karena itu memang menurut aku paling simpel dan suami aku tahu dan Alhamdulillah dia mengerti aja nah bagi kamu juga yang mungkin saat ini menjadi ruang kita tomboy dan kita sebagai sesama tomboy carilah pasangan mereka-mereka yang bener tahu bahwa kita itu tomboy karena orang tomboy itu sejatinya nggak bisa dipaksa untuk make up cantik dan lain-lain kecuali memang si tomboy itu cantik duluan gitu ya kan nah itu memang-memang harus cari pasangan yang bener-bener bisa mengerti kita itu pada intinya sih itu menurut aku dan bagi kamu mungkin para wanita atau pria yang lagi ngelihat cewek tomboy di jalan atau temen kamu yang tomboy kamu nggak berteman jangan di just mereka itu menyalahi kodrat atau lain-lain dan lain-lain karena sejatinya kami itu sebagai aku ya sebagai tomboy gitu itu bukan kesalahan kami gitu itu memang terbentuk dari aku kalau aku terbentuk dari lahir dan memang aku nggak bisa jadi peminim-peminim banget karena ya bawaanku ya kayak tomboy gitu tapi kalau aku itu tomboy ya tomboy tapi tetep seperti wanita yang lain cuma karakter aku tuh memang kayak tomboy gitu nggak bisa yang peminim abis gitu itu dia cerita aku tentang ketomboyanku ya dan suka dukanya jadi anak tomboy nah bagi kamu yang di sini nih yang punya temen tomboy atau lagi yang kamu yang tomboy yaudah nikmatin aja jalani aja karena apa karena itu bukan suatu dosa dan juga itu bukan suatu aib bagi kita sebenarnya yang paling dasari kenapa jadi cewek tomboy itu memang cewek tomboy itu cenderung nggak mau ribet gitu dengan urusan apa-apa dan lain-lain simple pokoknya sesimpel mungkin dijadikan sesimpel mungkin itu sih menurut aku ya nah itu dia cerita aku untuk hari ini so ikuti juga untuk cerita aku besok-besok karena aku udah banyak banget ini mau ngomong soal cerita-cerita yang lain juga tentang kehidupanku dan bagi kamu yang juga mau share tentang kehidupannya kamu bisa DM aku di Instagram ini dia Instagramku yang udah ada di samping sini Instagramnya ya nah dan jangan lupa juga follow untuk Instagram yang terbaru aku karena yang kemarin sebenarnya udah banyak pengikutnya tapi aku kena bikin lagi jadi baru sedikit please follow Instagramnya dan juga bagi kamu yang belum mengikuti atau subscribe subscribe dulu karena subscribe itu gratis gratis-gratis gak bayar gitu guys oke terima kasih yang sudah menyimak tentang bahwa aku itu cewek tomboy jadi jangan gias lagi kenapa aku namut pendek itu dia karena aku memang suka namut pendek juga dan aku itu cewek tomboy hidup cewek tomboy terima kasih dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di malam besok jangan lupa untuk kasih like, komen, share, and subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati